Hai teman-teman balik lagi bersama saya Henry Rianza di channel Melanesia Freedive di video kali ini kita akan masuk di sesi Q&A yang kedua jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat share beberapa pertanyaan di Instagram story sama David silahkan bertanya apa saja terkait dengan Freedive saya akan coba untuk menjelaskannya semampu saya dan Alhamdulillah masih banyak yang merespon baik ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah pilih terima kasih buat teman-teman teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi saya coba ambil semuanya di YouTube edi di di Facebook juga lumayan banyak tapi lebih banyak yang bercandanya daripada yang seriusnya saya coba pilih yang serius-serius aja yang maksudnya yang semuanya dalam yang bentuknya pertanyaan yang banyak-banyak di Facebook banyak di DM juga yang bentuknya sebenarnya statement terima kasih banyak banyak buat statementnya teman-teman Terima kasih buat saran dan kritiknya teman-teman kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama dari ah ini di feed Instagram at iskandar Agung underscore Oke dia ngomongnya cara belajar cara belajar awal Freedive sendiri gimana ya ada nggak tipsnya cara belajar belajar awal Freedive sendiri Oh maksudnya mau belajar sendiri eh saya minta maaf kalau saya minta maaf kalau salah salah ngomong intinya sih kita selalu berusaha untuk jangan pernah Freedive sendiri Oke never Freedive alone kita selalu belajar untuk jangan sampai kita melakukan itu sendiri kalaupun Om Iskandar Bang Iskandar Agung belum tahu jadi saran saya adalah cari komunitas di kotanya Bang Iskandar Agung kemudian coba untuk belajar disitu belajar sendiri saya tidak merekomendasikan karena banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari sama-sama dan pada saat kita melakukan aktivitas Freedive itu memang paling baik ketika ada orang yang melihat setidaknya ada yang coba untuk bantu review siapa tahu kita salah atau minimal ada yang bantu pegang kamera lah Oke jadi never Freedive alone kemudian pertanyaan kedua ada dari masih di feed Instagram ada the whale violin kalau join Freedive akan ada peluang karir enggak ya kedepannya apalagi baru lulus level 1 hmm karir karir apa maksudnya karir di dunia Freedive mungkin mau jadi instructor atau mau jadi apa kalau saya sih sebenarnya eh peluang karir itu masih tetap ada ya cuman saya tidak mau mensuggest teman-teman untuk ayo semua jadi instructor tidak maksud saya ini eh di berbeda 5 tahun lalu sama sekarang maksudnya tantangan dari teman-teman yang jadi instructor di di zaman sekarang ini lebih berat ketimbang mungkin yang zaman dulu eh maksud saya tantangannya lebih berat yang saya maksud disini adalah orang-orang di luar sana itu sudah lebih pintar daripada kita dan sudah banyak sekali media tempat untuk belajar kita sebagai seorang instructor harus eh eh harus lebih kreatif dan inovatif kalau tidak eh orang enggak ada yang mau belajar maksud saya peluangnya itu tetap ada tapi kita harus bisa lebih cerdas oke pertanyaan ketiga masih di feed Instagram ada dari Nisa Our kakak saya mau belajar equalize atau tidak adakah video di YouTube apa judulnya ah saya sudah jawab di Instagramnya juga jadi di di channel melanesia free itu ada basic equalize jadi kalian bisa belajar mulai dari situ tapi saran saya sih sebenarnya cari komunitas kalau kalian pengen belajar lebih baik atau tanya-tanya ke orang-orang yang sudah lebih dulu lah istilahnya mereka paham lah tentang bagaimana sih caranya equalize karena basic dari equalize sebenarnya bukan hanya sekedar menyelam di laut tapi ada faktor yang sifatnya memang safety untuk bagian kuping kita oke harus dipelajari step by step teorinya dipelajari baik-baik supaya semuanya bisa lebih aman pertanyaan berikut ada dari ive.co.id ambil lisensi gimana caranya kanda woi kanda caranya ambil lisensi kanda hubungi saja di Instagram melanesia free dive kalian bisa DM di situ kemudian pastikan schedule kalian cocok sama schedule melanesia free dive setelah itu sempatkan untuk istilahnya luangkan waktu kalian sekitar dua sampai tiga hari masih dalam keadaan sehat walafiat dan mari kita belajar sama-sama yang berikut ada dari barteleni underscore tamboto underscore tftt underscore ui buset namanya ini apa ini saya ulang ya barteleni underscore tamboto underscore tftt underscore wsw47 oke kenapa saya kalau menyelam di kedalaman 1,5 meter bisa lumayan lama dan panjang jaraknya tapi kalau di 3 meter atau lebih jadi lebih cepat kehabisan nafas dan capek thank you thank you ini pertanyaan paling berbobot ya kalau kalau semakin dalam kita menyelam otomatis kan ada pressure yang berpengaruh jadi si pressure itu bakal menghimpit kalian punya aux paru-paru jadi membuat rasa tidak nyaman dan akhirnya kalian rasanya kayak ingin cepat untuk bernafas jadi kurang lebih seperti semakin dalam kalian turun semakin tidak nyaman kalian solusinya adalah rajin-rajin buat stretching supaya otot di bagian paru-parunya kalian itu bisa lebih fleksibel jadi kalian juga bisa lebih nyaman oke eh next ada dari taufik underscore nur91 coach mau tanya kalau untuk free diver bagusnya kita pakai falsava atau Frenzel direkomendasikan pakai Frenzel tapi kalau masih di level basic beginner cuman target sekitar 5 sampai 10 meter falsava juga boleh oke masalah ekualisasi ada di YouTube saya di Melanesia Freedive kalian bisa langsung nonton di situ kemudian yang selanjutnya dari Sorong Freedive jika kondisi su paling mati molo tapi flu berat apakah formula yang ampuh kakak pertanyaan apa ini kakak dari Sorong Freedive kalau kau mati molo tapi kau flu hahaha kacau sekali pacu punya pertanyaan terakhir bang dari Fitrao bang gimana caranya ningkatin kemampuan static apnea bagi pengalamannya oke pertanyaan terakhir ngomong-ngomong soal static apnea jadi eh sekali lagi ngomong-ngomong soal static apnea itu kita ngomong soal sesuatu yang ada di dalam kita punya kepala main game jadi eh formula latihannya itu harus proporsi antara time relaksasi atau training relaksasi dan training co2 table atau kemampuan badannya kita untuk mentoleransi kadar co2 yang tinggi kedua dua formula atau dua metode latihan ini yang sebenarnya harus tepat supaya maksudnya dikembalikan lagi sama orangnya masing-masing loh ada orang memang yang sudah dari sudah dari sononya memang dia punya toleransi co2 bagus tapi relaksasinya jelek jadi relaksasi dan toleransi co2 ini betul-betul harus di dijalankan bersamaan di upgrade sama-sama supaya kalian bisa dapat static performa yang baik atau performa static kalian pada saat kompetisi atau pada saat kalian mau bikin personal best di training day itu bisa lebih baik eh kalau saya sih sebenarnya formulanya persentasenya itu lebih 60% latihan relaksasi dan 40% itu co2 table untuk toleransi co2 jadi lebih fokus ke melatih relaksasi daripada melatih co2 tolerance oke terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya sampai jumpa di Q&A selanjutnya saya Henry Lensa pamit bye bye